Dua pemain volley putri Indonesia, Yola Yuliana dan Aulia Suci Nurfadila, gagal lolos seleksi tryout pada SCN Draft Quarter yang diadakan Federasi Volley Korea Selatan Kovo di Pulau Jeju, tanggal 29 April hingga tanggal 1 April tahun 2024. Yola Yuliana dan Aulia batal menyusul Megawati Hangestri untuk bisa bermain di Liga Volley Korea lewat program SCN Draft Quarter dari Kovo. Diketahui, sebanyak 34 pemain mengikuti uji coba pada musim ini yang terdiri dari 29 pelamar baru dan 5 pemain yang sudah bermain musim lalu. Hasilnya, Volley hanya memilih 7 pemain terbaik dalam seleksi ini pada SCN Draft Quarter tahun ini, didominasi pemain asal China, di mana 4 tim memilih pemain asal negeri tirai bambu itu. Untuk Red Sparks, Ko Hee Jin memilih untuk memperpanjang kontrak Megawati Hangestri. Red Sparks memilih kembali Megawati karena performa apiknya di musim lalu, ia menjadi top score tim yang berhasil lolos ke playoff. Megawati pun ingin menunjukkan performa lebih baik pada musim depan. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik demi menciptakan sinergi bagus sejak awal musim, kata pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin. Yola Yuliana sendiri, bisa dibilang pemain Volley Putri Senior Indonesia. Yola Yuliana merupakan pemain kelahiran Bandung, tanggal 16 Mei tahun 1994, dengan tinggi badan 180 cm, dan biasa menempati posisi sebagai middle blocker. Yola Yuliana merupakan pemain Volley Putri dengan segudang pengalaman, ia sudah pernah membela timnas Volley Putri Indonesia di ajang SEA Games 2013, 2015, 2017, dan 2021. Kegagalan Yola Yuliana, memang sudah banyak diprediksi. Selain faktor umur, stamina dan pergerakan Yola pun terbilang melambat untuk bermain di Liga Korea, Yola bahkan terlihat terlalu gemau untuk bisa kembali ke performa terbaiknya. Hal itu bisa dilihat saat Red Sparks melakukan laga persahabatan melawan timnas All Star beberapa waktu yang lalu, di mana Yola tak berkutik di hadapan Park Hyemin dan kawan-kawan.